Halo teman-teman salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya pembahasan saya kali ini mengenai mesin babat rumput atau mesin potong rumput teman-teman mesin ini eh sudah berapa tahunnya 2009 12 13 tahun ini teman-teman mesin ini sudah berumur 13 tahun ya yang tentunya banyak sekali hal-hal yang pernah saya alami di antaranya hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana jika mesin potong rumput ini saat kita buat untuk bekerja ketika kita hidupkan kita gas itu bergetar di bagian setiknya ini teman-teman ada banyak hal yang perlu kita pahami ya khususnya bagi teman-teman yang masih pemula juga Oh ya nanti untuk teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman yang berbeda bisa ditambahkan di komen ya teman-teman jadi kita bisa saling berbagi buat teman-teman yang lainnya Oke teman-teman yang penyebab pertama mesin potong rumput itu bergetar hebat bahkan sampai kadang tangan itu terasa gemetar nah nggak tahan itu jika itu terjadi ya teman-teman pertama yang kita kontrol tuh ini ya kunci di mata piso nya ini itu kita cek itu biasanya yang terjadi kurang pas saat pemasangan ring di bagian dalam jadi hal ini sepilih ya teman-teman tapi kadang-kadang gila kita karena terburu-buru jadi nggak teliti bisa terjadi juga ini jadi pertama kita cek ini dulu nah saat memasang seperti ini jangan sampai miring kayak gini ini belum masuk 100% kan ini nah nah harusnya gini rapat dan kita posisikan juga-juga tetap keadaan seperti itu ya jangan ketika mau memasukkan ring sama bautnya itu jangan sampai pada saat posisinya itu dimiringkan jadi supaya enggak enggak seperti ini bisa miring kayak gini ini belum pas ini nah harusnya gini rapat seperti ini ya Nah baru kita pasang ring dan tentunya bautnya ini teman-teman sampai kencang dan saat mengencangkan usahakan posisi tetap seperti ini jangan sampai dimiringkan kayak gini kalau kita miringkan kayak gini kadang karena kita terburu-buru itu bisa terjadi ring yang bagian dalam tadi lobang ini bergeser seperti ini ya ini seperti tapi harus kita pahami kadang kita kalau keburu-buru itu seperti itu jadi posisinya harus bener-bener rata dan masuk semua teman-teman apapun mata pisunya ya bagi yang gergaji seperti ini maupun yang kayak kipas itu sama saja triknya harus seperti itu jadi jangan dimiringkan seperti ini saat mau mengencangkan baut itu harus keadaannya seperti ini ya tadi terbuka seperti ini ini supaya saat kita memasang ringnya itu sama bautnya itu bener-bener dalam kondisi yang pas seperti itu ya ini ini trik pertama yang harus kita pahami ini sangat sepilih tapi terkadang kita lengahnya di sini saat kita mau keburu mau selak bekerja nah begitu pun kita ketika kita pakai mata pisu yang kayak kipas gini nah ini seandainya kipas ini yang saya tunjuk ini rompang ya patah maka sebelahnya ini ini juga harus kita imbangi jadi kita gerindah supaya berat antara sebelah kanan dan kiri ini itu berimbang ya jadi berat kanan kirinya ini berimbang kita usahakan seperti itu jadi kalau ada yang patah sebelahnya pun harus kita gerindah untuk mengimbangi jika kita memakai mata pisau yang seperti kipas gini ini temen-temen apalagi kalau sampai salah satu bagian muntir itu harus kita ratakan kembali memakai eh palu dengan landasan kayu atau besi juga nggak apa-apa jika kita pakai yang jenis kipas kayak gitu ini trik eh yang pertama ya teman-teman ya kalau yang kedua yang saya tunjuk ini ini di bagian L nya ini ini kan ada lahirnya di dalam itu bisa juga bergetar karena lahirnya itu sudah kocak mata pelor lahirnya sudah rusak waktunya harus diganti karena terlalu longgar itu juga bisa nah solusinya eh bukan solusi ya maksud saya itu eh cara mengetahuinya adalah ketika kita putar mesin ini suaranya kasar terus kemudian tiba-tiba berhentinya itu langsung berhenti nggak secara pelan-pelan berhenti itu bisa terjadi di situ tadi lahirnya rusak kemudian yang ketiga ini di setik ini panjang setik yang saya pegang ini di dalamnya itu ada sekat teman-teman bisa kadang ada yang karet ada yang kayak ring besi nah itu jika sekat di sana itu melumpuk atau lepas maka saat berputar bagian setik panjang di dalamnya itu akan bergetar ya seperti itu ya jadi ketika dibunyikan akan terdengar juga kayak gak stabil dia itu kasar dan bergetar sekali itu bahkan setik panjang kemudian yang selanjutnya mesin potong rumput bergetar itu ada juga disebabkan di bagian yang saya tunjuk ini yang dimasuki sling fleksibel ini itu lubang yang segi empatnya itu sudah rusak atau sudah terlalu longgar itu juga bisa menyebabkan mesin rumput ini bergetar baik yang di bagian penyambung setik panjang ini yang longgar bisa juga di bagian pangkal disebelahnya kampas teman-teman disini nah disini juga bisa jika disitu ada yang longgar juga bisa bergetar tapi ini sangat jarang sekali kalau yang ini nah kemudian juga selanjutnya ini yang saya tunjuk ini seling fleksibelnya ini jika saat mengganti misalkan baru diganti ya itu terlalu panjang sehingga saat memasukkan itu agak sulit itu artinya bukan ukurannya agak kepanjangan dikit nah kita harus memahami jenis mesin kita panjang seling fleksibelnya itu yang ukuran berapa itu yang paling terpenting supaya nanti pas saat kita pasang karena jika terlalu panjang dia akan menabrak rumah selingnya teman-teman dan bergetar kalau punya saya ini ini tipe 328 ya ini panjangnya biasanya 84 cm untuk seling fleksibel jadi jika kita enggak memahami tentang tipe mesin mending kalau kita mau ganti seling fleksibel ini kita ukur teman-teman yang sudah rusak atau yang sudah terpotong itu kita ukur pakai benang atau tali rapia kalau kita enggak punya medan kemudian untuk kita bawa ke toko sepirpatnya mesin potong rumput sehingga nanti enggak terjadi kesalahan baik teman-teman sekalian seperti itu ya review saya pengalaman tentang mesin potong rumput yang bergetar dan jika teman-teman punya tambahan pengalaman yang lain bisa di komen ya untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain oke terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai berjumpa kembali di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax